Petali Jeng Eta, calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizuar ngalakonan media visit kasawatara kantor media di Kota Bandung. Ngaliwatan media Eta, calon inkamban Nembraken bakal lewi ngeronjatkan dunia atikan, tertawa infrastruktur di Jawa Barat. Sejadunan gitu, pasangan calon gubernur TBH Senudin, Anton Carlian, nampak pangrojong TDPD Projo atau Projo Kowi Jawa Barat. Dina prak-perakan kampanyenal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizuar ngadeg-deg atawa media visit kasawatara kantor media di Sekuliah Kota Bandung. Kata calon inkamban Nomor Ondi Opateh Bogarongan, media mengrupa salah sejitarekah anumatih pikin-pikin visi turmisi calon kepala daerah. Ngaliwatan media Deddy Mizuar anupa pasangan Jeng Deddy Mulyadi, kedal janji bakal lewi ngeronjatkan dunia atikan, turta infrastruktur di Sekuliah Jawa Barat. Sejerunan gitu, pasangan calon gubernur Jawa Barat Sejena, TBH Senudin, Anton Carlian, nampak pangrojong TDPD Projo Kowi atau Projo Jawa Barat. Warabu berang masa Projo ngalakonan deklarasi pangrojong ke pasangan Hasana di Kota Bandung. Projo ngerong etap pasangan dua jenderal kawelang pantes mimpin Jawa Barat, salila lima tahun anu bakal datang. Pangrojong masa Projo Kowi ngawogan rasa percaya diri pasangan Hasana, pikin jadi pinunjul di Naprak-perakan Pilgub Jawa Barat tahun 2018. Etah halte ditembrakan ku calon wakil gubernur Jawa Barat, Anton Carlian. Ini salah satu bukti bahwa dari tim sukses Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, sudah deklarasi pangrojongan, bukan hanya kojo, tapi bejo juga, sudah posfera juga, sudah ini semua. Ini sehingga kita punya tagline, amanah, Jokowi adalah Hasana. Sesuna Pilgub Jawa Barat diiluan keopat pasangan, Nyeta Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulung, TB Hasanuddin Anton Carlian, Sudrajat Ahmad Saiku, Turta Dedimizwardedimulyadi, Yuwana Kurniawan, Bandung TV